hai 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 halo jumpa lagi di video channel nah di video saya kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatur posisi duduk di posisi duduk pada saat Anda menggunakan mobil bagaimana posisi duduk yang baik dan benar dan bagaimana cara mengaturnya sehingga kita lebih nyaman dalam berdengaran dan lebih mempunyai kontrol pada mobil itu sendiri nah posisi duduk dalam mengemudi itu sepertinya sepele namun sebetulnya adalah hal yang paling penting kalian persiapkan sebelum kalian ke kendaraan karena juga kalian salah dalam mengatur posisi duduk kalian akan mengalami hal-hal yang senang menyenangkan pada saat mengemudi seperti kalian cepat mengalami capek pada saat mengemudi kendaraan atau kalian merasa mengemudikan mobil itu sangat sulit sangat sulit mendapatkan kontrol pada mobil yang dikarenakan posisi duduk kalian tidak sesuai dengan postur tubuh kalian jadi bagaimana kalian bisa mendapatkan posisi duduk yang sesuai dengan postur tubuh kalian nah yang pertama-tama yang harus kalian ingat adalah kalian coba mundurkan dulu kursi ini ke posisi yang paling belakang nah lalu kemudian untuk mobil-mobil yang metik atau yang tidak ada problem kalian bisa menggunakan patokan kalian memencet pedal gas nah ini kita lihat jika kalian memencet pedal gas dan posisi sakit kalian lurus seperti ini itu tidak boleh jadi patokannya adalah kalian majukan kursi sampai ketika kalian menekan pedal rem ini secara maksimal posisi kaki tidak boleh lurus seperti ini jadi kita majukan nah posisi kaki harus membentuk sudut nah ini posisi kaki harus membentuk sudut dan lebih baiknya adalah dia ada sedikit jarak antara siku dengan kursi gitu ya nah jadi ini saya ulangi lagi guys jadi ketika anda mengatur posisi tempat duduk anda pertama kali yang harus anda lakukan adalah anda coba menggunakan bagian tengah daripada kaki anda untuk menekan pedal rem nah kita lihat saya menggunakan bagian tengah dari kaki saya bagian sini untuk menekan pedal rem jangan menggunakan bagian ujung sebagai patokan jadi anda menggunakan bagian tengah ini hanya untuk melihat apakah tempat duduk anda terlalu jauh atau tidak nah jika kaki anda lurus seperti ini ketika anda menggunakan bagian tengah kaki anda untuk menginjak pedal rem kaki anda lurus seperti ini ini artinya artinya tempat duduk anda terlalu jauh anda harus majukan tempat duduk anda sampai kaki anda membentuk siku seperti ini seperti ini nah ini kita coba saya menginjak pedal rem dengan menggunakan tengah kaki saya lalu saya majukan tempat duduk saya nah sampai dia membentuk siku seperti ini dan tidak lurus lagi ini artinya tempat duduk anda sudah pas dan tidak terlalu jauh lalu untuk beberapa mobil yang bisa dinaik turunkan tempat duduknya kalian juga harus atur naik tinggi rendah kursi ini supaya kaki kalian ini jadi lutut ini dengan bagian tinggul ini rata jadi jangan sampai terlalu tinggi seperti ini atau terlalu rendah jadi kalian harus pastikan dia rata jadi jangan sampai terlalu tinggi karena ini akan menyebabkan capek ataupun rendah lalu kemudian mengenai sandaran sandaran belakang ini yang pertama kalian harus coba adalah kalian harus pastikan dari mulai pinggul sampai pinggang anda ini ini tersangga sepenuhnya ke sandaran tempat duduk ini nah lalu kemudian kalian coba untuk nah seperti ini nah jadi kalian coba untuk menempatkan apa namanya honggung tangan anda ke arah yang berat dari begini sudah anda masih posisi bahunya ini maju seperti ini nah ini berarti posisi ini masih terlalu jauh jadi anda harus majukan lagi jadi untuk yang jika posisinya ketika anda menyentuh jam 12 ini mengakibatkan punca anda masih terdorong ke depan artinya sandaran anda masih terlalu rebah jadi anda harus majukan lagi nah ini jadi ketika sandaran saya sudah majukan lagi ketika saya anda mengarahkan tangan ke arah jam 12 dari sekir ini tidak terlalu jauh dan patokan kedua anda bisa lakukan jadi ketika anda memegang ketir pada posisi jam 3 dan jam 9 tangan anda ini harus membentuk siku dan sikunya ini idealnya sekitar 90 atau mungkin sekitar 100 derajat jadi jangan lebih nah setelah posisi ini anda dapatkan anda juga bisa mengatur headrest jadi headrest ini harus sejajar dengan telinga nah setelah posisi sudah anda dapatkan anda bisa melihat apakah tangan-tangan anda bisa mencet tombol-tombol yang ada di dashboard jadi harapannya anda bisa menjangkau seluruh tombol-tombol yang ada di sini terutama tongkat perseneleng ini lalu kemudian rem parkir auto hold dan sport mode ini jadi dengan posisi yang sudah anda tentukan anda diharapkan tidak kesulitan untuk meraih tongkat transmisi ini atau tombol-tombol yang lain yang ada di dashboard lalu anda bisa juga atur spion sehingga pandangannya bisa anda lihat pada posisi mengemudi anda lalu selanjutnya jika anda sudah dapat posisi mengemudi anda anda harus atur posisi upang-upang itu harus lebih mundur sedikit daripada posisi tempat hidup anda mengemudi kemudiannya supaya pandangan anda ke sebelah kiri atau posisi kiri itu tidak terganggu oleh penumpang depan jadi pengaturan posisi penumpang depan ini cukup penting juga untuk kalian ketahui yang paling penting adalah posisi tempat duduk dari penumpang depan ini tidak boleh terlalu maju atau tidak boleh lebih maju dibanding posisi pengemudi jadi supaya ketika anda melihat ke spion kiri itu kalian tidak terhalang oleh penumpang depan itu guys jadi kalian harus atur supaya posisi penumpang depan lebih mundur sedikit daripada posisi pengemudi nah sekian dulu video saya mengenai cara mengatur posisi duduk atau posisi mengemudi yang baik ketika anda berkendara sehingga anda mendapatkan kontrol yang sempurna terhadap mobil dan anda mendapatkan kenyamanan pada saat berkendara terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel video youtube saya sampai jumpa di video saya selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax